Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael di Market Vlog Nah, hari ini episode kali ini seru banget Saya mau datangin rumah salah satu orang yang terkenal di Indonesia Siapa orangnya ikutin terus videonya, jangan di skip Nanti biar surprise orangnya siapa Nah, tapi pertanyaannya adalah hari ini kita mau ngapain sebenarnya Hari ini kita mau buat semacam palut, tapi semuanya dari kaca Jadi ukurannya itu 5 meter x 1,2 meter x 1,2 meter Nah, ini udah sama tim juga Tim yang buat aquariumnya handal banget Yang udah sering muncul di Youtube saya Di Youtube Sets Aquatic Ada timnya dari Mas Rino Halo Hari ini kita sekampung nih Kita bakal ada seseorang ya Hahaha Jadi kita positif sekarang lagi di rumah kliennya Kita lagi menemukan kacanya datang Karena pengirimannya dari, dari mana? Di Jakarta ya? Di Jakarta Karena semuanya kacanya custom Jadi ini proyeknya proyek Sultan ini Jadi kayak, belum pernah ada kayaknya ya Kayaknya kalau lihat semuanya dari kaca 5 meter x 1 meter itu lumayan gede Jadi kita lihat aja aksinya hari ini Kita setupnya kayak gimana Terus spesifikasinya nanti kayak apa Terus di sini juga, jangan salah Orangnya juga punya koleksi-koleksi ikan arowana Nah, jadi kita bakal tanya Gimana cara dia ngerawat ikan arowana Dari, dari pertama kali dia hobi sampai sekarang Caranya gimana? Oke, kita langsung aja ke videonya Nah, akhirnya kita udah masuk rumah Ya kita nyelinap diem-diem Tapi orangnya tadi kayaknya ada di ruangan itu Ayo kita lihat ya Siapa? Ayo tebak di komen di bawah Sebelum kita ketemu orangnya Ayo Ternyata Tadaaa Jadi ini namanya Ini namanya Komarcus guys Kalian tau gak siapa dia? Komarcus ini adalah Gimana coba? Pecinta Arowana Pecinta Arowana Pecinta Arowana Sekaligus banyak juga loh prestasi yang udah pernah didapetin loh Nah coba loh Prestasi apa? Komarcus Prestasi apa? Berlinton Iya berlinton Banyak banget pake ini Hahaha Jadi Super series semua dibabat Iya pokoknya semua dibabat Ternyata dia juga Pecinta Arowana nih temen-temen Tadi ini Kita mau maik koleksinya Sambil tadi Kita mau bikin Apalagi Ronald sih yang bikin buat Mbak Eli Jadi Apalagi sesingin gini guys Bisa kayak Sebenernya ini sebuah kayak Denang gak bisa ya kalau anak kecil ya Perbandingannya Ini kayak Ya bisa ya Saya udah kalah kembih banget nih Tuh Tuh Ini 5 meter kali satu Nanti kita coba lagi Itu Nah sebagian koneksinya ada disini nih Ada Apa nih kok Apa nih kok Cuperet 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 ya Ada Ratusan lah kayaknya Ratusan Hahaha Cuperetnya ada Kayaknya 15 15 ya Ini dari Si Dari pakarnya langsung Dari Ronald Iya Jadi ikan ini nanti Udah gede Mempintar disini nih Oke Kita siapin dulu tanknya Supaya dia bisa Jumbo Kayak di kolam ikannya Ini kayaknya pertama di Indonesia nih kayaknya Ini ya Tank kaca 5 meter Kayaknya belum pernah liat nih Jadi temen-temen Stay tune terus Lihat nanti Tanknya kayak apa Setfk kayak apa Hitungan filtrasinya kayak apa Semuanya bakal dijelasin Bukan sama saya Tidak Tapi sama Ronald Hahaha Tidak Hahaha Oh iya dia campur Apa gitu Tapi gue nyirup sih Enak sih Kayak pengen gomak itu Oh iya Sumpah Kayak snack Thailand Serius Oh iya Coba deh Gak lah Kayak kerumpuk ya Ternyata rahasianya disini Ikannya udah bagus Pake snack Thailand guys Jadi Biasanya dijual di pinggir jalan Di Thailand tuh Hahaha Jadi bukan untuk manusia doang Tapi buat ikan juga bisa Tapi saya gak boleh pegang Lebih bisa ya Hahaha Gue baru dapet copy nih Meraknya MFG tau Gak apa MFG Pasti gak tau nih coba apa Ini coba apa Farkus Ternaligidion Ini kata ya Sumpah Sumpah Rasanya mau meninggal Hahaha Sumpah 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 Wah Enak banget guys Buat kalian yang di daerah Cibugur Dan sekitarnya Gue aja minumnya MFG Oh no juga Katanya fans Beli dong MFG Nah Bentar 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 Yang lainnya Jadi habis kerja tadi Yang gak kayak kerja Hahaha Minimu kopi dapet Sekarang kita mau liat koleksi Dari MFG Ini nih piharanya jago banget Soalnya saya liat Dome ikannya kayak apa Tuh Atau murah juga Ini murah batu Ini murah tapi gak murah Nah Ini dia koleksinya Komartus Gedeo Ini sebenernya ikannya juga dari RDC Jadi kita bakal tanya-tanya ke RDC juga gimana nih ya nanti Cara rawatnya Setelah aquariumnya Cara kurasnya Nah Jadi ini ikannya pertama kali dapat dari lu ya Hahaha Waktu itu ukuran berapa ya Komartus? Waktu itu ukuran berapa nih? 40 cm 40 cm Sekarang udah Tau malu ya Tau malu Tau dari penampakannya guys Ini Komartus ngerawatnya sih bagus banget Sebenernya Kayak badannya jadi Lebih strong Dulu sih agak kurus Dulu sih agak kurus Dan ekornya kalo diliat-liat lebih lebar ya Kita mau tau sih cara rawatnya gimana Gimana ternyata gitu Karena kita sendiri kan Yang bisa dibilang udah lama rawat Sebenernya suka Suka miss lah ya Kadang-kadang gak sebagus ini Gitu loh Nah pertama Mungkin dari ukuran aquariumnya aja Kayaknya ini Ini dipiharannya di Ukuran berapa ya ko aquariumnya? Masih inget 80 cm 80 cm Lalu Tali Webarnya 60 cm Tingginya 65 cm Jadi kayaknya Memang ngedean ikat itu Kalo di aquarium yang besar Lebih bagus kayaknya ya Jadi Mungkin bisa 2 step Jadi kita bisa gedein dulu Baru kita merahin dulu Cuman kalo kayak kita kan gak sabaran ya Makanya gak gedein sambil Ngemerah ikatnya langsung Jadi Sebenernya Dalam pembentukan badan itu Kayaknya Kurang maksimal sebenernya Nanti udah kasih makannya apa Kan yang kasih makan Kalo ini kasih makannya Pola makannya gimana Niko? Nih Satu hari berapa kali? Satu hari Tiga kali makannya Mantap Dan makanannya udang atau kodok? Biasanya dulu kodok Mas ngedeinnya Tapi mau merahin sekarang Udah kasih udang Oke Berarti kodoknya berapa lama tuh Dari bulan dulu Kodok terus ya Paling baru 5 bulan 5 bulan gue kodok dulu Buat dia jadikan badan Badan Baru 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 swiss ke udang Cuman warna nya juga sekarang udah lebih tebel Dari pacar atau padahal Jadi ini warnanya udah ngering ngering gitu sih Dan ini katanya denger denger Cuman di timing 9 jam doang Pakai lampu andalan Itu baru Bener gak ya? Bener gak ya? Iya bener kan? Hehehe Aku agronik gitu loh Jadi buat temen-temen yang mau pihara warna Sebenernya gak seribet gitu sih Sebenernya Cuman butuh akwarium Sebelum Sama filtrasi nya juga gak seribet Yang kayak roket size gitu Sebenernya Cuman kapas Sama bioball Ronald juga udah pernah bahas di video sebelumnya Kayak Kenapa Filtrasi nya gak perlu seribet itu Makanya juga tonton dong Nah Sebenernya gue punya pertanyaan sih Mungkin Ini udah pernah berjelasin Tapi mungkin Ronald Menurutkan lagi Kenapa kalo di video ikan itu warnanya kurang maksimal Kalau di video ikan itu sebenernya Kalau ikan itu bisa ikutin warna sekitar Jadi kalau sekitarnya gelap ya otomatis badannya ikut gelap juga Nah Oleh karena itu Kalo kita ditambah tanning lagi Itu biasa ikannya rawan gosong Jadi kalo ikannya gosong Itu warnanya gak akan Shiny gak akan maksimal Ya kayak lebih mendem-mendem gosong gitu kan Ya Jadi tergantung ikan Beberapa ada yang sisiknya bagus Kita ajar di tank hitam Dia masih tetep gak gosong bisa Tapi Sebagian banyak ikan Kalo di hitam Dia akan lebih Gosong warnanya Nah Untuk tank hitam itu biasanya Untuk yang orang gak tanning Betul Ya Karena untuk di warna hitam Ikan narana tambah di tanning Dia pasti warnanya tetap kelihatan Kalo di putih Kalo kita gak tanning itu warnanya bisa Pucet sampe habis Sampai gak ada warna sekali Sebenernya tadi saya juga udah ngomong kayak gitu Cuman Beres Sebenernya ngasih Tapi ini saya nonton tadi Lihatannya juga Matanya gak drop eye Soalnya banyak-banyak orang yang suka nanya Sebenernya Drop eye itu kenapa sih Kenapa Dianggol bisa drop eye Gak macem Jadi sebenernya Drop eye itu Masalah gak sih sebenernya Enggak sih Setelah gue lagi ikannya masih sekar Yang masih makan gak pernah hamis Gak masalah Apalagi sekarang Kalo kita matanya turun Bisa dioperasi Jadi gampang Urusan 15 menit selesai Itu juga ada tuh Sebelumnya Contact person Content-nya semua udah ada Temen-temen gak nonton Jadi sebenernya drop eye itu Hampir pasti ya Kayaknya Kalau dianggol itu Pasti ada Sedikit banyak ada Juga sebetulnya Ada sedikit Masih gak apa-apa Masih gak mengganggu ke ikannya Tapi kayaknya kalo Misalnya Sisi kayak gini Nanti disindahin Keteng Putin Mungkin gak ditariin dulu Selama beberapa Yang ini Untuk mengubuhin Apa Ketaliknya yang di dulu Kalo gak ya tetap ikan gini Jadi kita bakal Kayak namanya Ngecuci Cuci base-nya dulu Jadi awal Aku sebenernya gitu bro Kita gak bisa Kayak jeneralnya Satu cara Baru mau ikan Iya Iya Jadi ikan tipe ini Treatment-nya begini Ikan tipe-nya begitu Ada yang gampang Ada yang muda Ada yang muda Jadi ini kayaknya Yang pertama Kayaknya Ini sedang-sedang lah ini Iya apakah Dijuci dulu base-nya Sampai bener-bener Metalinnya keluar Dan kita coba Itulah kenapa Kalau ikan merah mahal Karena ikan susah Nanti next time kita bahas ya Cuci base itu apa Nanti kita tanya aja ke pakar Tapi kok merahnya aja Cuman sedikit disini Terus disini Gak-gak semuanya merah Iya Ada yang sampai atas Ada yang cuma ngoblok satu badan Ada Ada yang cuma di bawah Sebelah depannya Berapanya Lampunya yang salah tahu Enggak sih kok Gak oke Gak banget Misalkan kalau merahnya itu Ngobloknya Kan ada gak semua Ngoblok merah kan Ada yang di sini doang Itu disebutnya ikan ngering Ngering itu cuman Ya merahnya di kunjung susi Jadi dia kayak Kece ya Oh enggak Maksudnya merahnya kan Ada yang merah banget Gak semuanya merah Iya Itu biasanya meca kok Pertamanya meca dulu kan Di depan Nanti dia bisa ke belakang Oh gitu Nah biasanya Awal-awal mecahnya memang di depan dulu Acara di depan Atau di pantatnya dulu kok Biasanya Ini kan ekor di pantat sini gitu Biasanya Nungguan Baru tengahnya isi Iya kan Semarang kirimin Tapi kan gak merah semua dia kan Oh iya Oh iya Sebenarnya merahnya ada di sini Di sini Ada yang Perutnya Yang putih Apas yang beritem Jadi gak rata gitu Kalau yang rata memang Point plus Kalau yang rata Point plus Memang rata-rata gitu Nah kalau di tengahnya Nah kalau di tengahnya tegar di ikat Ada yang sempur semua bita merah Kalau yang di rumah gue Yang kira jepit itu sempur semua bita merah Iya Yang enggak pun ada yang Cuma tengahnya doang ada Iya ada yang atasnya Gak merah Itu lampunya ya Asal naruh juga Yang tingkatnya begitu Kalau naruh lampu tengahnya di atas Ngaruh gak? Gak karuh tapi kayak Nyikit banget Cuma buat pungunya Tapi kan buat pungunya memang ngaruh Ya pungunya lihat Dia ada metallicnya kan Gak ada metallic gak bakal jadi warna Oh gitu Iya Pungunya kan ada sedikit tuh Cuma dia Namanya cross Yang bagian belakang tuh ada kayak Shiny-shiny dikit Nah itu bisa jadi merah Tapi yang dekat kepala tuh gak ada lama sekali Udah gak bisa itu Tapi kan yang dari atasnya Gak bakal jadi warna Gak bakal jadi warna Gak bakal jadi warna Karena kan Kita gak liat dia top view kan Iya Dari samping Nah kedepannya kita Mau bantuin Kalau Marcus Untuk melenuh ini Kira-kira berhasil gak ya Semoga Gak bisa Jadi ini bakal dipindahin ke Tank putih ya Iya Jadi bakal pindahin ke bawah Ke ruangan grooming tadi Bersama ikan-ikannya yang Di tank yang jantik itu Yang 5 meter itu Jadi bakal pindahin Kita bakal mencoba untuk menggrooming Kalau gak merah Bukan cuma saya doang yang salah Soalnya Ronald juga bantuin Ini episode berikutnya Kita bakal lihat ikannya bakal merah atau enggak Katanya kan dia jago banget nih Saya juga kan Rumor-rumornya kan ngajarin-ngajarin orang terus Kita bisa ngelipin bukan Ini jadi merah gitu Doakan kita ya guys Mas Reno in action ini ya Halo Teman-teman jadi buat teman-teman yang mau Customize aquarium yang hape digantik kayak gini Bisa Yang kecil juga bisa Kita ada keluarin produk Bukan kita sih Sebenarnya Trash Aquatic yang ngeluarin Namanya Treasure Box Jadi itu tuh udah lengkap ratanya Semuanya udah diciptakan khusus untuk arowana Ada yang 1,2 meter Ada yang 1,5 meter Nah buat teman-teman yang mau bikin palut Yang mau bikin aquarium gede Semuanya kita sebenarnya bisa bantu Karena saya sama Ronald bisa bantuin Jadi buat teman-teman yang mau itu Jangan sungkan-sungkan Kalau mau nanya-nanya dulu juga gak apa-apa ya Ya boleh Nanya-nanya dulu Dari DM, dari Whatsapp juga boleh Nanti kita bisa konsultasiin Isi ikannya itu apa Berapa banyak ikannya Filtrasinya kayak apa Kita bisa bantuin Ini 6 orang loh gila Tangan-tangan Tangan-tangan Oke GilaWe Tuhan ngomongin Baruiety Baru sampingnya doang Itu ini brate Ini Bos Bang soalnya Bos Ini mau bantu angkas gitu rih Sampai dong ini, gue lepet banget. Buat janda-janda. Dia sukanya buy one get one, temen-temen. Berkat Youtube, Miss Lee dapet jodoh lho. Berkat... Oh, shit. Ini yang mau jadi kaksian nih. Oke, ayo ini, ayo. Ayo. Dikit, dikit, dikit. terus ayo 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 bayana mour kita ini nah�� finance об reaching doang bener banget gila sampe sering ketao ini Bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati